Tentara Israel berusaha menguasai jalan utama yang menghubungkan Gaza utara dan selatan. Tribun News diketahui sejumlah tank dan bulldozer Israel menyerbu jalan Salah Aldin. Saat berada di wilayah Gaza, tank Zionis itu justru menembaki kendaraan yang dipakai oleh warga sipil. Diketahui tank itu menargetkan dua mobil sipil. Meski begitu, Hamas berhasil memaksa para tentara Zionis itu untuk mundur dari wilayahnya. Sehingga pergerakan warga di area jalan Salah Aldin kembali normal. Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang merekam tank Israel menembaki mobil sipil tampak dibagikan oleh seorang jurnalis di Instagram. Dalam video yang dibagikan, kameramen Yosef Basam menampilkan kalau sebuah mobil tengah melintas di jalanan. Rupanya, tank Israel berada tepat di depan mobil warga sipil itu. Saat hendak melarikan diri dari tank tersebut, mobil itu justru ditembak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.